Intro Shalom selamat pagi jemaat Tuhan Kita baru saja melewati 17 Agustus hari kemerdekaan Bagi negeri kita yang kita cintai Saya berharap kita bukan hanya lahir di Indonesia Mencari berkat, mengambil keuntungan Tetapi biarlah Indonesia lahir di hati kita Sehingga kita rindu memberi konstribusi Untuk menjadi berkat bagi negeri kita Dimanapun Tuhan menempatkan kita Sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa Sebagai seorang murid Bekerja dimanapun kita berada Sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai Hakim Kita ada di negeri ini untuk mengambil kekayaan Dan menyenangkan diri kita Tapi bagaimana kita bisa sekali lagi memberi konstribusi Kepada Tuhan, lewat dimanapun Tuhan menempatkan kita Karena itu, Alkitab berkata jangan sesat Alah tidak mengizinkan, membiarkan dirinya dipermainkan Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai Karena itu, kita perlu menabur Di dalam roh, di dalam kebajikan, kebaikan Sehingga kita bisa menuai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan Kita hari ini masih belajar tentang Bagaimana kita melayani Tuhan Dengan cara yang berkenan Lewat firman di saat teduh kita Dari Roma pasal 14 Ayat yang ke-18 Dimana firman Tuhan mengatakan bahwa Kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum Tetapi, kerajaan Allah bicara tentang Kebenaran, sukacita di dalam roh kudus Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini Artinya, kita melayani Tuhan dengan cara yang berkenan Adalah kita ketika melayani, mengikut Tuhan Dengan prinsip kebenaran Prinsip sukacita dan damai Yang dikerjakan oleh roh kudus Sekali lagi, hal surga Kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum Bukan hal-hal lahiria Tapi soal kebenaran Soal sukacita Soal damai Karena itu kalau kita melayani dengan pola ini Kita berkenan kepada Allah Dan dihormati manusia Karena itu Kejar apa yang mendatangkan Damai sejahtera Dan yang berguna untuk saling membangun Saya mau ingatkan kita Bahwa iblis sedang berusaha menyesatkan banyak orang Kristen Banyak orang percaya Sehingga dia melayani bukan dengan polanya Allah Sehingga dia tidak berkenan Dia pikir, dia benar Karena hari ini kesesatan itu terjadi yang pertama Ada orang coba Mengkotbahkan Kristus Mempelajari Kristus Memahami Kristus Tapi mereka dengan cara pandang Di luar Kristus Yang kedua Kesesatan yang bisa terjadi adalah Kita Coba Yang namanya Kita Memahami Tuhan Atau kita coba Membela firman Tuhan Seolah-olah kita yang paling benar daripada firman Ingat firman Tuhan tidak perlu dibela Kita yang justru dibela oleh firman Kesesatan yang ketiga yang sering terjadi adalah Banyak orang saya lihat Ketika dia justru salah Dia coba Membikin firman Tuhan Untuk membela dirinya Firman Tuhan memang harus membela kita Tapi bukan waktu dalam keadaan kita salah Tiga penyesatan ini Menyelusup Masuk hari ini di gereja Orang coba Mempelajari Tuhan Coba berkenan kepada Tuhan Menyampaikan tentang Tuhan Tapi mereka di luar polanya Tuhan Karena itu Timatius 7 Tuhan aku sudah mengajar Aku sudah bermubuat Aku sudah bikin mujizat Tapi Tuhan berkata Aku tidak kenal kamu Karena itu kalau kita ingin melayani Dengan pola yang berkenan kepada Allah Kita harus polanya adalah pola kebenaran Pola sukacita Karena itu kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera Apa saja yang tidak mendatangkan damai sejahtera Kita tolak Kita buang Walaupun kita ngomong visi Tuhan Pelayanan yang kayaknya rohani Tapi kalau tidak mendatangkan damai sejahtera Cuma mendatangkan perpecahan Provokasi Pemberontakan Makanya ukurannya Apakah kita makin tunduk sama Tuhan Apakah kita makin taat Apakah kita makin setia Apakah kita bisa menguasai diri kita Itu ukurannya Ukurannya adalah roh Yang mendatangkan damai sejahtera Dan sukacita Ada orang sudah salah Dia pakai ayat-ayat untuk bela dirinya Ini kacau sekali Ini penyesatan yang Sedang terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan Hari-hari ini Karena itu Kita fokus Apa yang mendatangkan damai sejahtera Apa yang mendatangkan saling membangun Ini yang sedang kita bangun Biarlah kemerdekaan yang terjadi Secara lahiria di bangsa kita Kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan Di dalam Tuhan Kristus cukup bagi kita Kita gak perlu menambahkan Kristus Dengan Kita mengejar damai Seolah-olah uang bisa bikin kita damai Seolah-olah jabatan bisa kita bikin damai Seolah-olah pencapaian Hari ini banyak penyimpangan Penyimpangan Karena banyak orang Dia gak cukup Kristus bagi dirinya Dia perlu menambahkan Dengan banyak hal dalam hidupnya Saya berdoa Tuhan membuka mata hati kita Sehingga kita bisa Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan Pengiringan Dan pelayanan kita Apakah kita masih mengejar Apa yang mendatangkan damai sejahtera Apakah kita masih fokus Membangun orang Atau kita justru menyampaikan firman Dengan niat-niat Agenda-agenda yang tersembunyi Sehingga membuat orang jadi membenci Membuat orang jadi tidak komitmen Membuat orang tidak lagi hidup di dalam kebenaran Tapi hidup di dalam apa yang dia inginkan Kiranya Tuhan memberkati kita Dan biarlah kita tetap fokus Kepada apa yang mendatangkan damai sejahtera Dan fokus kepada apa yang Membangun orang lain Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Berkati semua umatmu Dimanapun mereka berada Ada kasih karunia Yang tidak pernah putus dan habis Dalam hidup kami Kami bersyukur Karena kami punya Tuhan Seperti engkau Pimpin tuntun kami roh kudus Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom